Ya pemirsa, ulah wisatawan asing kembali membuat geram warga Bali. Kali ini sebuah video merekam seorang bule mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm dan bertelanjang dada. Bentak polisi yang menghentikan dirinya di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Seolah tak ada habisnya video yang memperlihatkan warga negara asing yang tidak mematuhi aturan lalu lintas di Bali kembali beredar di media sosial. Dalam rekaman video ini pemirsa seorang bule atau warga negara asing asal Amerika Serikat yang diketahui bernama Bitten mengamuk dan membentak anggota Satlanta Skolores Gianyar ketika tengah melaksanakan razia kendaraan. Ini tepatnya di wilayah Jalan Ubud ya, Kabupaten Gianyar. Karena hanya bisa menunjukkan STNK kendaraan dan tidak memiliki sim, polisi menahan motor bule tersebut. Polisi juga mengultimatum akan mendeportasi si bule atau warga negara asing jika terus melawan petugas. Kita sepakat ya Gitya bahwa Bali ini kan yang menjadi magnet tersendiri ya untuk warga negara asing otomatis. Ini pun juga berdampak terhadap pendapatan warga Bali ya. Tapi kan aturan sekali lagi ini harus diterapkan. Aturan tetap aturan dan kita tentunya mengharapkan para pengendara baik itu lokal maupun bule ini juga tetap mematuhi ya. Tetap mengenakan helm dan kita ingin pantau juga bagaimana sebenarnya situasi di Bali terkini. Sudah ada rekan kami, ada Aris Wianto. Aris selamat pagi jika kita lihat kan video viral kemarin. Apakah saat ini situasi di Bali bagaimana pekendara di sana? Terutama mungkin bule-bule apakah mungkin masih ada terlihat beberapa bule yang tidak taat aturan juga? Ya kalau pagi jika gila memang sejak beredar viralnya sejumlah video yang memperlihatkan perilaku di sesawan asing yang ugal-ugalan dan tidak menaapi aturan lalu lintas di Bali ini membuat polisian dan kodak Bali dan juga imigrasi secara pencar melakukan penertifan perilaku WNI ini. Dan hal ini tentu membuat efek jira bagi para wisatawan yang belakangan ini memang perilaku mereka yang ugal-ugalan di jalanan ini menurut Kabupaten Mas Kolda Bali, Polisatake Bayu Setianto ini terlihat menurun. Namun memang ada beberapa bule yang masih nakal dan tidak menaapi aturan lalu lintas seperti tidak memakai helm dan berkelanjang dada dan berkelanjang pakaian saat mencerai kendaraan di jalanan. Dan pihak imigrasi sendiri dan individu ini viral di media sosial. Kadib imigrasi Barat Nixan justru meminta para warga untuk tidak mempiralkan video ini karena dikhawatirkan jika ini terus terjadi akan berdampak pada pariwisata di Bali. Begitu kita dan agita. Aris, kalau tadi Anda mengatakan bahwa masih banyak yang kemudian turis asing ini berulah melanggar aturan hukum ini seberapa signifikan pelanggaran ini yang dilakukan oleh warga negara asing ya? Kalau data yang Anda miliki, Aris? Ya, data dari rata sudah balik memang sejak dalam beberapa minggu terakhir. Dalam satu minggu saja pihak polisian telah menindak 171 warga negara asing yang melanggar aturan lalu lintas. Dan antara pihak imigrasi sendiri, dalam tiga bulan terakhir ini, sejak Januari hingga Maret sudah melakukan pendeportasian sebanyak 45 warga negara asing. Dan kebanyakan yang dideportasinya adalah berasal dari warga negara Rusia dan Australia. Dan pelanggaran keimigrasian ini dilakukan kebanyakan merupakan pelanggaran yang menyalahi izin tinggal dalam artian bekerja secara ilegal di Bali dan juga melebihi masa tinggal atau overstay. Oke, artinya sebenarnya dari pihak kepolisian juga sudah cukup tegas menindak para warga negara asing. Tapi kan kemudian juga kita sempat lihat ya, bule ini sempat komplain. Kenapa yang ditindak hanya bule saja tapi warga lokal tidak? Nah, kalau pandangan atau pengamatan Aris sendiri, apakah sebenarnya memang seperti itu? Pihak kepolisian hanya menyasar lebih kepada bule saja tapi lokalnya tidak? Atau sebaliknya sebenarnya? Ya memang karena beberapa hari terakhir ini perhatian masyarakat ditujukan kepada berita-berita mengenai pilaku bule ilegal ini, maka pada pelaksanaannya polisi juga tentu melihat pelanggaran kepada wisataan asing terutama karena mereka ini kebanyakan memang tidak terlalu menaati peraturan lalu lingkas selama berlibur di Bali dengan tidak melakukan helm dan lain sebagainya. Dan Polda Bali dan instansi terkait juga pada siang hari ini juga nanti akan melakukan apel gabungan untuk membentuk satgas gabungan melakukan penindakan kepada warga negara asing ini pada siang hari ini. Ini merupakan bukti keserwisan Pemerintah Bali untuk menertifkan perilaku para wisatawan asing yang siang-siang banyak terjadi. Oke, Aris sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin dalami dulu pernyataan Aris. Aris mengatakan tadi data yang ada miliki satu minggu itu 170 warga negara asing yang melanggar aturan hukum itu betul ya? Itu sudah sejak kapan tepatnya data itu, Aris? Data itu jadi sudah sekitar pada awal Maret, itu pada saat Polda Bali, kenyataan bahwa dalam sepekan polisi telah menindak 171 warga negara asing yang melakukan pelanggaran. Dan memang pelanggaran ini memang paling terjadi karena kemungkinan karena mereka seperti euforia pada saat pandemi, mereka tidak bisa berlibur dan mereka euforia di jalanan. Dan walaupun mereka telah diberikan helm oleh pemilik pelaku usaha rental, namun pada kenyataannya mereka kerap tidak menggunakan helm sama sekali, walaupun telah diberikan oleh pelaku, oleh pengusaha rental yang dimana tempat mereka menyewa penggaraan. Oke, terima kasih Aris Wianto, kita tentunya mengharapkan tidak banyak lagi kejadian bule melanggar lalu lintas, dan kita tahu juga tadi berdasarkan pernyataan Aris, pihak kepolisian ini juga sudah semakin tegas, kemudian juga menindak, dan kita harapkan ini juga tidak berpengaruh ya tentunya kepada pariwisata di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Aris Wianto atas laporan Anda Langsung dari Denpasar, Bali.